Dua deputi yang akan menjabat di Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, diamanatkan oleh Presiden Rijoko Widodo untuk diisi masyarakat lokal dari Kalimantan Timur. Wakil Kepala OIKN, Doni Rahaju saat ditemui di Kota Samarinda sendiri mengungkap sosok kriteria yang diharapkan. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja OIKN tertuang di Peraturan Kepala OIKN No. 1 Tahun 2022 tertanggal-tanggal 9 September tahun 2022. Peraturan ini jadi acuan penetapan struktur organisasi OIKN serta pengisian jabatan atau perangkat di bawah kepala dan wakil kepala OIKN. Perangkat organisasi di bawah kepala dan wakil kepala Badan OIKN terdiri atas sekretariat, tujuh deputi, serta unit kerja hukum dan kepatuhan. Penentuan jumlah deputi didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja. Ini juga merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden PP No. 62 Tahun 2022 tentang OIKN yang menyebut paling sedikit dua deputi diutamakan dari unsur masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Kriteria sendiri, Doni berharap dua deputi asal Kalimantinya dapat membantu pelaksanaan tugas OIKN dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan OIKN dengan daerah mitra sekitarnya. Individu dan organisasi yang lincah serta profesional untuk menjawab tantangan masa depan, pasalnya pembangunan OIKN yang merupakan kota masa depan Indonesia, sangat dibutuhkan orang yang punya dedikasi tinggi. Doni enggan menjawab siapa sosok dua deputi dari Kalimantan yang akan menduduki jabatan tersebut. Publik diminta menunggu untuk nantinya akan sesegera mungkin diumumkan dan mengetahui tugas yang akan diemban oleh dua deputi tersebut.